Lalu kita dapat firman Tuhan tentang ibadah dan sungguh setelah seminggu direnungkan ulang itu juga kami semua jemaat diberkati luar biasa bukan? Jadi ada satu ayat yang saya ingat-ingat, kita ini semua kalau sudah senior apalagi, jangan lupa latihan badan, eksersis, eksersis. Tapi kata Alkitab, latihan badan masih terbatas, tapi ibadah tidak terbatas. Banyak gunanya dan mengandung janji di dunia ini maupun dunia akan datang, amin. Juga nanti kalau YouTube-nya sudah keluar itu didengar ulang, baik sekali. Tapi ingat siapa yang khutbah minggu lalu? Pak Yusuf. Yusuf bukan Yusuf disini namanya sama, tapi Yusuf Gunawan supaya ingat. Puji Tuhan dan diberkati saya juga diberkati. Nah waktu firman Tuhan sudah disiapkan sebelumnya, tapi memang sebetulnya tugasnya harusnya minggu lalu, tapi roh kudus baik sekali. Saya masih belum begitu siap ya, lalu saya berkata pada Pak Gem, ya ada Pak Yusuf, ya Pak Yusuf yang ambil ahli khutbah minggu lalu dan sungguh sangat memberkati, amin. Nah juga semua itu pengaturan Tuhan. Nah terus diingatkan lagi oleh Pak Gem, kalau gitu minggu depan. Saya kirim kode, gitu ya tapi kemudian senyum, oke Tuhan karena Tuhan yang akan beracara. Berkali-kali kalau suruh berdiri disini bergetaran loh sungguh. Karena pembawaannya itu bukannya saya itu hebat, gitu enggak, kuat juga enggak. Tapi hanya karena tadi firmannya, pujiannya itu luar biasa ya. Lebih dari pemenang katanya gitu. Itu Vicky namanya lebih dari pemenang, ya atau Victoria. Itu memang kenapa sih namanya diganti-ganti. Iya satu saat waktu di New Zealand, Tuhan kasih terus Rema Roma 8 dan 37. Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dan itu dialami dalam hidup. Supaya kita itu enggak dikalahkan oleh si iblis tapi menang di dalam Yesus. Dan itu suruh diingat, diingat dan dialami. Semua boleh mengalami, tidak hanya saya tapi semua mengalami. Ingat bahwa kita bukan menangan, enggak suami, ini enggak menangan. Tapi harus taat pada suami, ikut suami, kepala keluarga, amin. Dan menang di dalam Yesus dalam menghadapi segala perkara. Firman Tuhan hari ini supaya saudara dan saya diberkati. Dan satu kalimat kata aja judulnya yang Tuhan berikan ya adalah Yes and Amen. Wah sudah berikutnya. Mesti yakin ya, nanti sehati ya. Yang di sana sama di sini sehati. Tidak terlalu cepat, tidak terlambat kata Tuhan. Tepat waktu, tepat slide. Yes and Amen. Ya dan Amin. Buka firman Tuhan dari 2 Korento 1 ayat 20. 2 Korento 1 ayat 20. Dihafal ya, sambil kita itu menghafal. Ayat firman Tuhan. Terutama begini, saya itu suka menghafalnya begini. Dua, satu, dua, nol. Bukan menghafal nomor ya. Dua, satu, dua, nol. Jadi ada dua, ada satu, ada dua, nol. Mari kita baca bersama-sama. Satu, dua, tiga. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itu sebabnya oleh dia, kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Sekali lagi, tiga kali baru masuk. Sekali lagi. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itu sebabnya oleh dia, kita mengatakan apa? Amin. Untuk apa? Memuliakan Allah. Roh kudus itu luar biasa. Itu tadi yang menjiwai, pas termirai menyanyi. Amin, amin. Kita semua ikut. Amin, amin. Itu roh kudus. Supaya kita mengaminkan untuk memuliakan Allah. Dan nanti dijelaskan, kata amin artinya apa, maksudnya apa. Tapi di sini menarik. Ulangi lagi satu kali lagi ayatnya. Supaya sudah hafal, tadi itu ya dan amin itu ayatnya di mana? Saudara ingat-ingat, kitabnya dikasih tanda. Juga diingat-ingat. Hanya ada di satu ayat ini seluruh Alkitab. Tapi mudah. Korentos berapa? Dua Korentos. Ada surat Korentos pertama. Ada surat Korentos kedua. Ini yang kedua. Fasalnya, fasal satu. Dua Korentos satu, ayat 20. Ayo, gak usah lihat catatan. Berapa? Seratus. Seratus. Hebat. Ya. Sekali lagi. Sebab Kristus adalah? Ya. Bagi semua janji Allah. Itu sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Ya. 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 Kristus adalah ya. Bagi semua janji Allah. Ini aja. Supaya ini roh kudus menulis di hati, di jiwa, di pikiran. Sehingga nanti kalau kita ini, ya enggak, ya enggak. Saya ini sering. Ya Tuhan, ya mau, mau. Tapi sudah mau menghadapi. Wah, bisa enggak? Bisa enggak? Itu ditegur Tuhan. Kamu jangan melihat kekuatanmu sendiri. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya manusia sendiri. Atau kekuatan manusia. Atau gini. Bisa enggak ya suamiku ini nanti bayar? Bisa enggak? Eh, itu udah menurut suami. Kekuatan suami. Itu enggak berkenan. Jadi Kristus adalah ya bagi semua janji Allah yang sudah sedang, sudah digenapi. Sedang digenapi. Terus akan digenapi. Nah sekarang, setiap kita ini yang disini, sudah mengalami luar biasa Tuhan. Sudah ditepus, sudah menjadi jemaat, sudah baca firman, merenungkan firman. Dan terima janji-janji Tuhan. Nah itu, sekarang di-refresh janjinya apa. Janji itu enggak semua bisa. Memang satu Alkitab ini penuh dengan janji. Janji perjanjian lama. Janji perjanjian baru. Wah, berapa ribu janji disini. Lalu kalau janji itu sudah terima, ya ini janji yang Tuhan kasih. Itu remah. Dari janji tulisan, itu disebut logos. Logos itu yang di-print ini loh, print. Tapi ini bisa jadi roh, kehidupan, dan jadi kenyataan. Minggu lalu pengkotbahnya, itu saya tahu. Dia itu nomor satu, ibadah, ibadah. Remahnya itu, ibadah, ibadah. Jadi dia share kotbah soal ibadah. Sebab dia alami itu. Itu juga mengingatkan, supaya kita ibadah tidak hari minggu saja. Kami dari kecil itu disuruh ibadah oleh keluarga. Setiap hari ada family ibadah keluarga. Ya, enggak semua. Tapi kalau semua yang melakukan itu, itu juga mengandung janji. Dan juga kalau kita saat teduh, itu juga ibadah. Pacar renungan, dengar renungan. Sekarang ibadahnya canggih loh. Semua enggak bisa lepas ini. YouTube, YouTube, ibadah. Canggih pakai. YouTube-nya jangan lihat yang macam-macam. Lihat sering ibadah, dengar firman, remah. Nah, Jumaat di sini, Ecclesia Mission Northwest. Spesial ini. Tuhan mau membuat perbedaan. Di mana? Mengalami logos jadi remah, jadi kenyataan. Amin. Di situ, Kristus adalah ia bagi semua janji Allah. Itu masukkan ya. Kan sudah diajari Pak Gem. Murid Yesus itu, kalau mengalami semua. Semua. Enggak cuma sedikit-sedikit ya. Semua. Ya kasih contoh di sini ada yang Ali bikin. Apa itu ya? Kik. Surabaya. Lapis Surabaya. Ingat lapis Surabaya. Itu ada yang bisa bikin lapis Surabaya di sini, angkat tangan. Oh itu duduk di belakang, lapis Surabayanya. Ya. Enak kan ya? Spesial loh. Cuma di sini hebat-hebat loh. Ada yang bikin lapis Surabaya. Yummy, yummy lapisnya. Bisa pesen itu ya. Nah, itu maksudnya semua dicampur ya. Jadi lapis Surabaya, bahan-bahannya. Semua. Nah ini semua janji, bukan sebagian. Semua janji. Halo. Yang Tuhan ingatkan hari ini. Semua janji yang Tuhan pernah katakan. Pernah beritahu. Ingat sudah. Saya tadi di mobil ya tanya. Apa janjinya suam? Janji Tuhan padamu, padaku. Yang paling saya ingat itu, Yesaya 58 ayat 11. Apa itu? Ingat enggak suami? Itu ayat firman waktu peneguhan pernikahan. Ibu saya itu nemu ayat. Janji Tuhan ini. Buat anakku. Remah. Terus dia itu kasih pendeta yang kotbah. Waktu itu dokter Rodi Budiman. Sudah meninggal. Dari dosen STT di Jogja. Dia yang meneguhkan. Terus dikasih ayatnya. Bukan dia siapkan. Tapi dia kasih ayat. Ini nanti dikotbahkan ya. Hebat ya. Karena remah. Jadi dialami. Dan itu dialami. Tiap pernikahan ulang tahun pernikahan. dibaca. Direnmungkan. Didoakan. Dialami. Harus sering, sering, sering dikatakan. Sering diingat. Nah, nanti bisa lihat. Ini untuk pribadi. Kalau sekalian kan lain-lain. Ayatnya apa janji Tuhan? Kami itu waktu itu dapat ayat. Karena ibu saya tertarik. Di ayat itu ada nama suami saya. Hebat apa enggak? Sudara bisa. Wih ada yang teliti loh. Betul enggak? Ada nama suamiku. Pak Gem. Saya 5811 bunyinya gimana? Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Dan akan membaharui kekuatanmu. Kau akan seperti taman yang diairi dengan baik. Dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Ada loh di alkitab namanya Mata Air. Kok enggak ingat tadi di situ ada nama Mata Air. Mana ada surname Mata Air? Cuma satu. Karena di Indonesia ganti nama, Papa Mertua pilih Mata Air. Dia sukanya air. Jadi namanya dikasih Mata Air. Kemarin ada yang tanya. Nama Chinese-nya siapa? Surname-nya siapa? Siapa surname-nya dia asli namanya? Saya bilang, Wih kalau ini Ko. Ya yang Chinese ya. Nah, wih kok jadi Mata Air. Ya tapi itu Rema. Rema. Masalahnya Rema. Ya saudara boleh Rema ya. Rema hari ini lebih dari pemenang. Amin. Wah itu janji Tuhan lebih pemenang. Jadi di sini itu enggak ada yang kalah. Bukan menangan ya. Bukan. Tapi semua menang di dalam Yesus. Atas masalah kehidupan kita. Amin. Lalu oleh dia kita berkata amin. Oleh dia kita berkata amin. Untuk memuliakan Allah. Ini dasyat. Jadi kita enggak sekedar berkata amin. Amin. Ada dorongan roh kudus berkata amin. Dan itu untuk memuliakan Tuhan. Apa arti amin? Ada yang khutbah khusus mengenai amin. Itu dasyat sekali. Orang itu berkata amin. Sampai itu usianya teman-teman yang sudah meninggal. Umur seratus lebih gara-gara ada kata amin dalam hidupnya. Karena dia mengaminkan janji Tuhan. Dan kita ingat. Abram. Umur seratus punya anak. Itu sudah sebetulnya di Alkitab ditulis. Tidak ada dasar. Tidak mungkin. Mustahil. Tapi dia pegang janji. Dan janji firmannya itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Ditulis di Roma 4. Nanti dibaca mulai 18 seterusnya. Tidak hanya untuk Abraham. Tapi untuk kita semua. Walaupun kita tidak harus lahir anaknya umur seratus. Tetapi sesuatu yang mustahil. Kalau itu dijanjikan Tuhan. Pasti dikenapi. Amin. Dan amin itu berarti. Sungguh. Ya terjadi sesuai kehendak firman. Kehendak Tuhan. Kehendak janjinya. Amin. Tuhan itu mau pakai semua saudara ini. Untuk menyatakan kuasanya. Menyatakan berkat-berkatnya. Janjinya kepada Abraham. Aku berkati engkau. Untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Salah satu pemenuhan janji. Halo. Saudara ada di sini Australia. Dengan visa masuk Australia. Bukankah saudara merah pernah berdoa dan mengalami. Sebenarnya tidak mungkin. Tapi saudara ada di Australia dengan tujuan untuk diberkati seperti Abraham. Dan jadi berkat untuk bangsa-bangsa. Amin. Itu dahsyat. Jadi sekedar kita gak datang di Northwest. Kalaupun kita tinggal di daerah Northwest. Itu pun pengenapan janji Tuhan. Luar biasa. Saya lihat nih wajah-wajah penduduk Northwest. Indonesia, Australia. Sudah ada yang Australian citizen saya. Pasti ya. Atau yang hanya permanent. Atau yang hanya visitor. Tapi itu keputusan. Kehandak Tuhan terjadi di bumi seperti di surga. Dahsyat lu itu. Saudara tangkap janji Tuhan. Dan katakan amin. Amin Tuhan. Amin Tuhan. Karena sesungguhnya terjadi demikian menurut kehendak Tuhan. Dan aku mau mengalaminya untuk memuliakan Allah. Bukan untuk kita keuntungan kita aja. Bukan. Tapi untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita semua ada di sini. Jemaat Ekklesia Northwest. Dan Tuhan panggil supaya diberkati. Dan jadi berkat. Luar biasa. Ini firman supaya kita semua terima. Untuk masuk ke next level. Oke. Next level. Dengan cara kita yang berjuang mati-matian. No. Big no. Di sini dengan jalan kita berkata. Yes. Tidak hanya mulut. Yes. Terhadap firman janjinya. Amin. Amin. Dengan penuh keyakinan iman. Untuk memuliakan Tuhan. So. Kita buka hidup ini. Supaya ini dilewati firman janji Tuhan. Yang digenapi oleh Tuhan. Dan yang dilaksanakan oleh Tuhan. Karena kita percaya kepada Tuhan. Bahwa dia sanggup melakukan. Saya ini suka matematik lebih dari art. Kalau anak suka art. Hitung-hitungan enggak. Kalau dia sama saya suka sehati. Dihitung kira-kira bagaimana. Jadi kalau berdasarkan perhitungan manusia. Enggak masuk. Enggak masuk hitungan. Nah itu sering Tuhan tegur. Sebab memang iman. Bukan tergantung matematik. Betul? Iman adalah mengatasi matematik. Secara matematik. Enggak mungkin. Secara keadaan. Enggak mungkin. Tapi janji firman Tuhan selalu. With God. Nothing. Impossible. Amen. Yes. Nah itu beriman. Kita enggak slogan. Tapi ya berdoa Tuhan. Engkau itu yang mampu. Engkau yang mampu. Dari yang tidak bisa jadi bisa. Oh dari yang tidak ada jadi ada. Jadi yang dari yang enggak masuk akal-akal gitu. Ternyata. Amazing. Gereja ini memang journey. Tapi sampai di restoran church ini. Amazing. Grace ya. Amazing. Walaupun kita yang nanti mau pindah atau membangun gereja. It doesn't matter. Now sampai disini. Tuhan terus berfirman. Restore your life. Restoration your heart. And then saya tangkap. Saya juga tahun lalu atau dua tahun yang lalu baru pindah disini. Itu terus kotbah mengenai restoration. Terus di konfirmasi hari Jumat yang lalu ada doa malam. Wah. Saya ikut terharu. Yang doa itu. Banyak yang doa. Tapi saya terkesan doanya Ibu Gem sama Ibu Lea. Liak. Sungguh-sungguh sekali supaya ada pemulihan restoration. Terjadi. Dan itu sesuai firman. Kisah Rasul 3. Ayat 20 kalau enggak salah. Itu Yesus di surga. Duduk di sebelah kanan Allah Bapak. Sampai terjadi pemulihan. Bukan sebagian. Segala sesuatu. Termasuk hidup saudara dan saya. Musuh-musuhnya Yesus Iblis sudah dikalahkan. Tapi karena namanya pendakwa. Pendusta. Suka dakwa kita. Suka dakwa gereja. Suka dakwa orang-orang. Suka mendustai. Oh ini kamu begini. Kamu begitu. Itu pendusta. Memang kondisinya begini. Lalu Iblisnya. Tapi kalau kita percaya. Bahwa Tuhan mau merubah keadaan yang tidak baik menjadi baik. Keadaan yang baik menjadi lebih baik. Keadaan yang dicuri dikembalikan dua kali lipat. Ingat kesaksianya Pak Yanto. Wah. Dia mengalami berat. Habis semuanya. Perusahaannya. Kuah semuanya. Ditipu. Dan dipakai. Orang seiman. Entah beriman. Entah enggak beriman. Saya enggak tahu. Tapi Tuhan pulihkan. Pulihkan. Kita juga mengalami. Sudara juga mengalami. Mungkin enggak tahu apa. Jelas orang lain. Sudara tahu. Saya tahu. Sendiri. Tapi saya juga berdoa. Dan percaya. Janji Tuhan bergini. Double blessing for your trouble. Ucapkan bersama-sama. Double blessing for your trouble. Di dunia ini memang ada trouble. Di dunia. Kalau di surga ya enggak ada trouble. Tapi Tuhan berkata. Trouble your trouble. Become double blessing. Ya siap ya. Saya 61 ayat 7. Kalau enggak salah. Itu nanti. Tapi. Kenyataan. Sering bilang. Mana? Mana? Kapan? Kapan? Ingat. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Tanpa dia tidak ada satupun yang jadi. Dari segala yang telah dijadikan. Tapi dia tidak jadikan yang jelek-jelek. Bukan. Ingat. Kerajaan surga itu seperti orang menabur benih. Lalu ada si jahat menabur benih. Itu kerajaan surga penabur yang baik. Lalu ada yang jahat menabur benih yang jahat. Contohnya ini. Menabur gandum. Tapi kenapa gandumnya tumbuh? Ada lalangnya. Siapa yang nabur lalang? Ditulis di Alkitab. Bukan Tuhan. Tapi si musuh benar berlalang-belang. Jadi yang baik itu dari Tuhan. Tapi yang jelek itu dari musuh-musuh. Oleh karena itu. Tuhan mau kita jadi pemenang. Dengan mengalami yang baik itu. Melenyapkan yang tidak baik. Dan Tuhan mau pakai saudara semua. Gerejanya. Walaupun kita ini sepertinya biasa-biasa. Tapi dipakai. Katakan sebelah-sebelah. Perlu kok kita itu dikepulikan. Ini juga perlu loh. Suami yakin ini. Jadi ini suami istri begini. Tuhan pakai anda. Tuhan pakai sayang. Ngomongnya pakai romantis gitu. Inggris sama. Fentah gitu. Wah Fentah loh yang begini-begini. Maka. Ayo yang mesra. Bukam. Pak gem. Pak gem yang mesra dong. Bukam ini luar biasa loh. Tuhan pakai bukem. Nah begitu. Udah yang mesra ya. Nanti lagi di rumah. Sampai Tuhan pakai. Itu enak ya. Anak sama orang tua. Aku tahu Christine tuh sayang sekali sama mamanya. Mamanya sayang sama Christine. Wah. Christine diberkati itu luar biasa itu ada mama. Halo Christine. Pura-pura gak denger. Dimasakin enak-enak. Tuh. Tuhan pakai mama. Tuhan pakai Christine. Pakai semua kita dipakai tanpa terkecuali. Untuk kemuliaan Tuhan. Oke. Wih. Jangan lama-lama sudah yuk. Sudah. Tapi ini loh. Masih baru satu ayat. Sekarang cepat. Dua korintus dua. Lanjutnya dua. Satu dua. Kotbah hari ini apa sih? Bupi ki kotbah apa? Yes and amin. Berapa ayat? Tiga ayat. Ayo. Apal tiga ayat. Jadi dua satu dua dua kita cepat. Ayo baca. Dua korintus. Bisa ditayangkan yang lengkap. Dua korintus satu ayat dua satu dua dua. Ya tadi dua puluh. Dua satu dua dua. Oke. Ada? Sudah? Ini saya singkat. Saya baca lengkap ya. Ayo. Ayo kalau di Alkitab juga atau di HP. Satu dua tiga. Sebab. Sama-sama ayo. Sebab dia yang telah meneguhkan kamu. Bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus. Adalah Allah yang telah mengurapi. Ayo. Sebab dia yang telah meneguhkan kami. Bersama-sama kamu di dalam Kristus. Adalah Allah yang telah mengurapi. Dua-dua sekaligus. Memeteraikan tanda miliknya atas kita. Dan yang memberikan roh kudus di dalam hati kita. Sebagai apa? Jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Renungkan ulang-ulang. Eh supaya jangan lupa diambil iblis. Kalau pulang ayatnya baca lagi ya. Terutama suami istri baca. Terus doa sama-sama. Terima kasih Tuhan. Kau pakai suamiku lebih lagi disini. Kau pakai istriku lebih. Kau pakai anak-anak. Pakai seluruh gereja ini dahsyat ini. Ini terjadi dahsyat. Aku bilang, terima kasih Tuhan. Ini akan terjadi yes dan amin dalam gereja Northwest. Iglesia Northwest. Ya ini satu-satu dipahami. Dia yang telah atau akan. Telah. Sudah jangan bilang, itu janji Tuhan akan, akan, akan. No. Janji Tuhan telah. Dia telah meneguhkan. Telah mengurapi janjinya. Janjinya bukan janji kosong. Kalau Viki asal janji. Ya aku nanti datang dah. Belum tentu bisa. Tapi kalau Tuhan bilang, aku datang. Pasti, pasti. Juga kalau Tuhan berkata, aku yang menyelesaikan bagimu. Aku yang melakukan bagimu. Dia berjanji. Kemarin dulu saya baca saat itu. Doa Salomo. Wow. Bagus sekali. Indah sekali. Terima kasih Tuhan. Kau berjanji kepada Dapapaku. Dan ini sudah digenapi. Semua terjadi. Rumah baikmu dibangun. Megah. Tuhan yang ikut membangun. Atau ditapiskan apinya dari surga. Dasyat. Sudah begitu. Bisa menyimpang. Dasar manusia. Suka lupa. Jadi jangan lupa. Janji Tuhan diingat terus. Dan dikatakan. Dan di refresh. Dia meneguhkan dan mengurapi. Ini beberapa waktu yang lalu bolos ke gereja ini. Karena harus berkunjung ke satu gereja. Bahas tentang pengurapan dasyat. Nah sekarang saya bacakan. Satu Yohanes 2 ayat 20. Ayo kita baca semua. Tetapi kamu telah mendapat pengurapan dari yang kudus. Dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Ini perlu roh kudus. Kapan saudara didoakan, diurapi. Atau mengalami ada pengurapan khusus. Dalam satu ibadah seperti tadi nyanyiannya penuh urapan. Terus kita terus dalam pengurapan. Saya juga butuh pengurapan. Jadi waktu tadi menyembah menyanyi. Setelah itu terus doa dalam roh mentah pengurapan Tuhan. Terus mengalir. Kalau enggak, enggak bisa kotbah disini. Tanpa pengurapan Tuhan. Lalu kita ini dengan pengurapan Tuhan. Bisa mengerti firman. Malah dikatakan ayat selanjutnya. Pengurapan yang mengajar kamu. Bukan diajar orang. Ini bukan diajar Vikino. Sudah dengar firman ini. Lalu terima pengurapan. Sampai katakan ya amin Tuhan. Ya amin. Saat ini Tuhan berbisik. Berisik. Sudah-sudah bermasalah apa. Lalu sudah berurusan dengan Tuhan. Lalu Tuhan akan menyatakan jalan keluarnya. Ya telah meneguhkan. Telah mengurapi. Sehingga dalam pengurapannya kita diberi wisdom. Saya sering. Di Australia ini ibu-ibu, bapak-bapak luar biasa. Kalau di Indonesia, Panggil pembantu, Panggil sopir, Panggil tukang, Panggil apa. Sini ya sopir, ya tukang, ya segala macam. Betul? Nanti Panggil handyman. Mahal. Ini padahal cuma sedikit. Kemarin kerten ditarik gini aja. Aduh, skrupnya lepas. Panggil handyman. Dia handyman ini sibuk. Ya terus gak bisa katanya. Ini lepas. Salahnya sendiri katanya. Ditarik keras-keras. Enggak itu saya yang ngomong. Saya salahkan sendiri. Salahkan yang narik. Tarik keras-keras. Pelan-pelan dok. Lepas. Panggil handyman, ya gak bisa. Aduh, apa megangi satu hari kerten. Dia harus naik kursi, gak ada tangga. Jadi, ternyata lubangnya udah gede. Ya dual. Eh, ternyata dulu masangnya, kita susah payah berdua. Nah, jadi ini lubang kekecilan pindah sebelah. Juga besar. Pasti apa itu skrup yang ada plastiknya itu apa. Gak bisa masuk. Saya pukul. Masuk. Tapi kemarin ditarik keras-keras. Lepas. Nah, ini masih harus dimasukkan lagi. Wah, Holy Spirit, tulungi aku. Tulungi Holy Spirit. Jadi, pindah sebelahnya. Cari skrup lebih besar lagi. Masukkan gini. Sambil berdoa. Masuk. Walaupun masih begini-begini. Jadi, hati-hati itu. Tapi, at least saya gak megangi kerten seharian. Wih, roh kudus itu selalu memberi hikmat. Kalau bidangnya masak, nanti diberi tamu. Kemarin itu ada tamu. Sukanya makan sambal. Ini gak suka sambal. Tapi katanya sambal Indonesia. Sambal bacak. Dia, saya kasih. Dapet oleh-oleh. Saya gak makan sambal. Saya kasih. Ini sambal Burudi, dasyat. Burudi, dasyat. Peders, hot, live. Jadi, dia makan setengah botol. Saking enaknya. Gak kira-kira makan setengah botol. Jadi, kebelakang. Nus. Tapi, dia kemarin datang. Jadi gini, saya buat sambal. Buat sambal. Oke. Wih, gini gak bisa masa suruh buat sambal. Bacak. Wah, aku campur. Segala macam. Satu-satunya. Wih, jadi loh. Jadi. Gak berani tes. Pedersan. Kemana? Good, good. Oke, praise the Lord. Jadi, begitu loh roh kudus itu. Bisa memberi hikmat, kalau kita di kitchen. Bisa memberi hikmat, kalau kita jadi handy woman. Bisa memberi hikmat, kalau kita harus melayani di gereja. Udah shut. Next level. Kita dipakai Tuhan. Sebelah-sebelah kita pakai Tuhan. Ya. Sindi ya. Begini sama suami. Pakai Tuhan lebih. Memuji Tuhan terus. Semua ya. Ping-ping, Harry, semua. Wah. Nanti pulang gereja, tambah mesra. Juangan begini. Kamu kok begini, kok begitu. Jangan. Tambah mesra. Amin. Yes and amen. Tambah mesra. Sebab roh Tuhan berfirman. Disini ada. Hendaklah kamu penuh kasih mesra. Satu dengan yang lain. Puji Tuhan. Terus ayat 22. Nanti lupa ayatnya. Ayo dibahas, dibaca. Dia memetrakan dan roh kudus sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Sekali lagi dibaca yuk. Satu, dua, tiga. Dia yang telah memetrakan dan roh kudus sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan bagi. Kita. Luar biasa loh. Sudah dimeterai, sudah dijamin. Ini ngomong sama ini. Saya ini lagi begini, begini. Tuhan next levelnya aduh besar sekali. Fikir gak bisa. Iya yuk gak bisa. Lihat Tuhan. Tuhan ini bisa. Roh kudus memetrakan. Menjamin janjinya. Dan semua disediakan untuk kita. Saudara butuh apa? Dijanji oleh Tuhan. Butuh apa loh? Kemarin itu. Ih seumur-umur gak ada pisau disini. Wih makan sakit kegigit-gigit. Ayo siapa yang kerasa ini Bu Vicky. Sampai kegigit-gigit. Enggak. Jangan menuduh orang Vicky. Itu dakwaan iblis. Tapi yuk berkata oleh bilir-bilir Tuhan sembuh-sembuh. Makan gak enak kalau sariawan ya. Sakit loh. Eh tadi pasang lipstick. Ya cantik lah di gereja ini. Frank cantik. Eh sariawannya sembuh. Puji Tuhan. Si Tuhan yang baik sudah dimeterai. Janjinya oleh bilir disembuhkan. Sudah dimeterai. Terus dijamin roh kudus. Wih nanti kalau pereksa katanya bukan sariawan. Ini iblis ya. Iblis mengintimidasi. Eh nanti kamu kalau diperiksa. Ada infeksi di tubuhmu. Infeksi membuat sariawan di mulut. Saya ingat kakak saya dulu. Aduh sariwawan karena udah infeksi dimana-mana. Wih no. No infeksi ya Bu. Nanti berjambungan kudus di gereja. Tadi udah. Dan dijamin oleh bilir-bilir Yesus disembuhkan. Dimeterakan dengan roh kudus sebagai jaminan untuk memperoleh seluruhnya. Nah ini ayat penting sekali. Efesos 1 ayat 13. Bisa kak kelihatan dibaca? Penutup ini penutup. Ya bisa ya. Saya kasih PR. Bacanya nanti. Dari Efesos. Buka dulu Efesos. Enggak apa minta waktu. Sedikit aja. Sudah hampir amin. Amin bukan amin. Selesa amin. Yes and amin. Efesos 1. Efesos 1 itu. Dalam persiapan khutbah ini saya. Wah butuh pengurapan-pengurapan-pengurapan Tuhan. Maka nanti didoakan jemaat katanya gini. Supaya mereka itu terbuka ke mata rohani. Diberi roh hikmat wahyu untuk mengenal Tuhan. Dan di A13-14 itu ayat selanjutnya. Jadi PR ya. Efesos 1 seluruhnya PR dibaca sampai saudara menemukan janji-janji Tuhan. Kalau saudara bilang ah males gak mau baca firman. Ya sudah you miss. Salahnya sendiri. Tapi kalau you baca. Ini firman dah siap. Ayo 13-14. 1, 2, 3. Di dalam dia kamu juga karena kamu apa? Telah mendengar firman. Hari ini telah mendengar firman kebenaran apa? Yaitu injil keselamatanmu. Di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya apa? Dimenterakan dengan apa? Roh kudus yang dijanjikannya itu. Terus satu lagi. Dan roh kudus itu adalah jaminan bahagian kita. Sampai apa? Kita memperoleh seluruhnya dasyat ini. Yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Untuk memuji kemuliaannya. Puji Tuhan. Saudara-saudara mengerti penebusan. Baru-baru ini saya di-refresh oleh Derek Prince. Bukan Joseph Prince. Joseph Prince muda. Derek Prince tua, muda bersama Tuhan. Itu pengajar Alkitab luar biasa. Dia yang membukakan divine exchange. Penebusan itu. Semua yang jelek-jelek dosa-dosa akibat dosa ditanggung Yesus disalib. Dan semua yang baik berkat, 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 berkat itu unlimited. Diterima semua. Diterima dan dijamin oleh roh kudus. Djamin garansi, garansi, garansi. Jamin roh kudus, diberterakan oleh roh kudus. Sampai kita menerima semuanya. Kalau kita menerima terus. Ya biasa saja. Begitu? No. Kita terima. Kita bersyukur, bersyukur. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kemuliaan Tuhan, kemuliaan Tuhan. Kan begitu. Jadi itu kalau memuliakan Tuhan itu. Apa yang Tuhan lakukan di kita. Kita alami kembali ke Tuhan. Semua dari dia. Melalui dia. Oleh dia. Karena dia. Untuk dia. Tidak bisa diem. Mulia. 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 Diem pun orang saya lihat. Wah Tuhan mulia. Mulia. Wih. Satu kemuliaan. Kita doa ya. Buat Pak Gembu Gembu. Sedikit buka rahasia. Tapi aku ikut bersyukur. Dia beli rumah. Berapa tahun yang lalu. Wah. Kok bisa beli jauh-jauh. Oh deketnya. Pak Hamin sama begitu. Saya saja belum dapat alamatnya. Siapa yang sudah kunjung. Wih. Ayo kita rame-rame kunjung ke situ ya. Itu rumah dasyat loh. Dia beli rumah. Mau dibangun. Tidak selesai-selesai. Satu tahun tidak selesai. Dua tahun tidak selesai. Tiga tahun. Berapa tahun ya. Hah. Empat tahun. Wih. Begitu masuk. Wah Pak Gem. Rumah sudah selesai. Terus Pak Sem. Bentar lagi mau ke rumahnya Pak Nikolas. Inspeksi. Rumah baru. Saya gak diajak. Ditinggal aja gitu. Pak Sem. Bukan Sem ini. Sem Junaidi. Wih. Sudah bagus. Dia infeksi. Jadi minggu depan masuk. Begitu dia masuk. Dia search. Berapa ya harga rumah ini. Dua kali lipat harganya. Betul. Dahsyat. Dua kali lipat. Tunggu dua kali lipat. Baru masuk. Seminggu. Atau satu hari. Sudah dua kali lipat. Mana dia itu. Double blessing. For your trouble. Dikenapi. Mestinya bilang gini. Yes. Amen. Siapa yang mau beli rumahnya Pak Gem. Oke. Amen. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Berkatmu melimpah. Sampai kami tidak bisa menampong. Ya Tuhan. Tapi biarkan hati ini percaya. Kalau Tuhan mau melakukan. Pekara-pekara yang besar. Untuk gereja ini. Untuk jemaat ini. Untuk tiap keluarga. Tiap pribadi. Jangan membatasi Tuhan. Yang berfirman. Jangan membatasi. Jangan membatasi. Janji firmannya. Dengan berkata. Oh masa iya. Tapi biarlah kita percaya. Yes Tuhan. Amen Tuhan. Dan itu tidak bimbang dan ragu. Mari Tuhan. Kuatkan iman kami. Firman sudah diberitakan. Selama minggu ini supaya terngiang-ngiang. Dan kita kalau baca firman. Ada janji Tuhan. Kita berkata. Yes Tuhan. We agree with you Tuhan. Dua orang sehati di dunia. Yang sepakat di dunia. Bapak di surga menjawab doanya. Supaya kita suami istri sepakat. Tidak ragu-ragu dan bimbang. Tidak mengecilkan Tuhan dengan melihat keterbatasan diri sendiri. Atau suami atau istri. Tapi kita melihat kebesaran Tuhan. Kita lebih dari pemenang. Amen. Kita akan lebih mengalami dari Tuhan. Janji-janji Tuhan. Amen. Sebab roh kudus engkau telah mengurapi. Supaya kami tahu itu bagian yang diberikan Tuhan. Dan juga supaya kita dijamin. Dan supaya kita tahu bahwa itu Tuhan. Bukan kita. Itu Tuhan. Tuhan berkarya. Unlimited favor. Unlimited grace. Unlimited love. Unlimited blessing. Thank you Lord. Tuhan kami tampang janjimu. Kami terima janjimu. Jangan sampai dicuri si Iblis. Nyala engkau. Sebab sudah tertulis. Ada tertulis. Apa yang difirmankan Tuhan. Ya dan amin. Terjadi dalam Yesus. Dan kita semua. Boleh memasuki next level. Yang Tuhan mau. Urapi kami sekali lagi Tuhan. Dengan kerendahan hati mengakui. Akuilah dia dalam segala lagumu. Maka dia yang meluruskan jalan-jalanmu. Terima kasih Tuhan. Bukan kami tapi Tuhan pakai kami sebagai alat-alatmu. Bukan siapa-siapa. Tapi Tuhan pakai gereja ini. Jemaat ini. Tanpa terkecuali. Tua, muda, besar, kecil. Semua dipakai Tuhan. Diberkati untuk jadi berkat. Dalam nama Yesus semua berkata.